Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Berjumpa lagi dengan saya Nurmala dalam program Palita Update Kegiatan Musyawarah Regional ke-10 Tahun 2020 FOSSEI Sulselbar dan Papua Dilaksanakan secara virtual oleh KCCA IAIN Palopo di Warkop Bang Ijul Kegiatan ini dibuka langsung oleh Dr. Fosia Selaku Pembina KCCA IAIN Palopo Pembukaan Kegiatan Musyawarah Regional ke-10 Dilaksanakan pada Jumat 13 November 2020 di Warkop Bang Ijul Dan dilakukan secara virtual Kegiatan ini mengangkat tema menumbuhkan semangat kepemimpinan Dan solidaritas untuk FOSSEI yang berkemajuan Musyawarah ini diikuti sebanyak 76 peserta Dari 12 KSEI yang ada di lingkup Sulselbar dan Papua Arjun Jafar selaku Ketua Panitia dalam laporannya Menyampaikan ucapan terima kasih kepada delegasi yang berpartisipasi Dan berharap semoga peserta selalu setia dalam mengikuti kegiatan Aris Wandi selaku Ketua Umum KSEI SEA IAIN Palopo berharap melalui kegiatan ini Agar bisa mencetus pemimpin yang berkualitas, berahlak mulia, dan berakademisi Sesuai dengan keinginan kader yang sasarannya seluruh KSEI SEA Sulselbar dan Papua Ia juga mengatakan walaupun kegiatan ini secara online Tetapi Panitia, tamu undangan, dan seluruh delegasi KSEI Tetap antusias hadir dalam forum via Zoom Ada pun harapannya, semoga berjalan dengan lancar Apapun keputusan, semoga diberkahi Untuk menjalankan dakwah Islam di lingkup Sulselbar dan Papua Pada hari ini, pada hari Jumat, pada tanggal 13 November 2020 Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembukaan awal Untuk musyawara regional KSEI Sulselbar dan Porto 2020 Walaupun secara online, tapi antusiasme dari Panitia Dari tamu undangan, bahkan dari seluruh delegasi KSEI yang ada di forum Sulaturahim Study Ekonomi Islam lingkup Sulawesi Selatan Barat dan Papua Berkhidmat dalam, walaupun secara daring melalui Piasom Tapi teman-teman sangat bersemangat untuk bisa melakukan musyawara Pemilihan Ketua dan Koordinator Regional Kemudian pemilihan agenda-agenda Tuan Rumah Kemudian LPJ dari BPH Regional sendiri Harapan saya, dari kegiatannya akan berlangsung dari tanggal 13 November Sampai 15 November 2020 Semoga selalu berjalan dengan lancar Diberkahi oleh Allah SWT Dengan apa keputusan-keputusannya Kita tetapkan nanti di musyawara Diri dohi dan bisa lebih baik lagi ke depannya Untuk menjalankan dakwah ekonomi Islam di lingkup Sulselbar dan Papua Selaku pembina KSEI SEA IA IN Palopo Dr. Fasiha mengatakan kegiatan ini diadakan untuk pelaporan LPJ Dan pemilihan pengurus baru masa bakti 2020-2023 Dan juga menyebutkan yang terlibat dalam kegiatan musyawara regional ke-10 tahun 2000 Fosei Sulselbar dan Papua Dari Palopo, Sri Maulana Palita TV melaporkan Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Palita Update hari ini Saya Nurmala dan kru yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat siang Terima kasih telah menonton!